Kita ke informasi lainnya saudara, Bulog Ngada terus melakukan penambahan stok beras. Kali ini 3 kontener kendaraan beras sebanyak 75 ton dipindahkan dari kendaraan pengangkut ke gudang Bulog dengan mendapatkan pengawasan agar dapat memperkuat ketahanan beras bagi masyarakat Ngada sampai bulan September nanti. Aktivitas pembedaan beras sebanyak 75 ton dari kendaraan pengangkut ke dalam gudang milik Bulog Bajawa oleh staf terlihat tinggi untuk menyusun secara rapi agar dapat memudahkan petugas saat penjualan nanti kepada masyarakat termasuk melayani kebutuhan beras ASN. Pemungkaran beras langsung dipantau oleh kepala gudang dan staf lainnya yang bertugas menghitung jumlah karung beras yang masuk dalam gudang agar dapat diketahui secara pasti jumlah beras yang masuk sesuai daftar pengiriman barang untuk dipertanggungjawabkan di kemudian hari termasuk jumlah karung beras yang dalam kondisi baik atau rusak. Kepala Bulog Cabang Bajawa, Deani Nixon OBJ menjelaskan bahwa saat ini memasuki musim panas beras di gudang bulog termasuk ditambahkan agar menjaga ketersediaan beras bagi masyarakat dengan harga terjangkau dan akan terus dilakukan penambahan sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan ketersediaan beras. Kita menerima ada 3 kontainer setara 75 ton beras untuk persiapan stok kita untuk kebutuhan masyarakat yang ada di kabupatennya. Ini masih ada lagi 3 kontainer lagi yang merencananya besok atau harus ini sudah masuk lagi. Dan nanti total stok yang ada di sini sekitar kurang lebih itu 800-an ton. Nah itu bisa memenuhi kebutuhan untuk penyeluruhan masyarakat sampai dengan bulan September. Untuk harga beras bulog yang medium, yang medium itu harganya untuk program SPHP itu adalah Rp11.300 afgudang.